Oke pandah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya di Ghandika Vlog Salam peternakan dari Kisar Nasahan Sumatera Utara Nah kita sekarang ada di kandang lembu Kandang domba dan kandang ambing Kita akan membahas tentang Sepil harga, karena kemarin ada yang minta Disepilkan harga-harganya Ya mungkin Biar saling tau, ini saya akan Kasih pandangan harganya Biar supaya kawan-kawan pun tau ya Nah jadi untuk Masalah harga dombanya Kita mulai dari domba yang Yang biasa-biasa Saja dulu ya, kita mulai dari sana Jadi kawan-kawan menurut saya kalau harga domba Ini mungkin variasi ya, ada yang Mahal dan ada yang murah Dan itu tergantung dari jenisnya Dan mungkin itu berbeda Dengan harga yang ada Di wilayah kawan-kawan, tapi ini Wilayah kita Oke kita langsung saja dari kandang Kita dari kandang Yang ujung lah, biar gak susah ya Kalau untuk harga kita Bisa berubah ya kan kawan Tidak sama Ibaratnya Minggu ini harganya segini Minggu besok harganya segitu Kita berubah Kalau dia lebih jadi cantik Harga bisa lebih naik Kalau dia lebih menurun Ya dia bisa Tergantung kualitas lah Nah Jadi kalau untuk Harga Mungkin kita gak akan campur ya Kalau untuk harga kambing Nah Kalau untuk harga kambing Mungkin bayangannya saja yang Seperti Kita lihat di depan ini ya Mungkin ini kisaran harganya Kita dari ujung Nah kalau seperti ini Ini kan senduro kan Kalau yang seperti ini tuh Ini tergantung dari Kelasnya dia Tergantung Rekod Prestasinya ya Ini kemungkinan bisa Sampai 12 juta Nah Kalau yang bibit-bibit Seperti ini Ini kita ada bibit Harga Satu jutaan lah Seperti ini Harga berbeda ya Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang Tergantung jenis ya Oke Itu untuk harga kambing Karena kita memang fokusnya ke Domba ya Jadi kita bahas Tentang domba Masih gulanya kambing Kalau yang seperti ini Berapa-berapa bangda Harganya Kalau yang seperti ini Kalau untuk yang pejantan nih Biasanya Bisa Yang seperti ini Bisa kisaran sampai 5 jutaan Kalau yang seperti ini Bisa lah Di angka 3 jutaan Kalau yang seperti ini Tergantung Rekod kelasnya ya kan kawan Biasanya dia punya prestasi Apakah pernah Ikut kontes Atau pernah Lomba Apa gitu kan Atau dia Pejantan yang Tangguh Jadi banyak prestasi Yang harus Dinilai Nah kita sampai Ke kandang Pertama dari ujung Nah ini Jenisnya Teksel Dan Cross teksel Disini Kawan-kawan Rata-rata Gemuk-gemuk ya Buntel-buntel Sehat-sehat Dan Insya Allah Memang Pilihan lah Jadi kalau Melihat domba ini Masalah harga Bukan dari ukuran besar Kecilnya ya Dia Dari Pandangan ke depannya Itu Dia itu Bagaimana Jadi istilahnya itu Dia memiliki nilai Kedepan itu Kayak mana Itu dari situ Jadi Gak bisa kita Nilai Yang ini Besar Harganya Murah Yang ini Kecil Harganya Lebih mahal Jadi tergantung Dari jenis Dan dari potensi Dia ke depan Bagus Enggaknya Nah jadi Kawan-kawan Untuk indukan Yang seperti ini Bilang saja Ini cross teksel Nah jadi Yang seperti ini Yang belang Sedikit mahal Ini kita bisa Di harga Ya Kurang lebih Kisaran 5 juta 5 setengahan Jadi Kalau kan kawan Punya budget 5 juta 5 juta setengah Mungkin bisa Dipilih Dan kalau Untuk anakannya Ini biasanya Di harga 2 setengahan Ke 3 jutaan Tapi itu Tergantung Jenis dan Mereknya lagi Kalau dia Crossnya lebih Kelas lagi Ya harganya Lebih kelas lagi Bahkan kemarin Kita ada jual Yang usianya Baru Kira-kira kurang lebih 3 bulan Itu sepasang Dibayar orang Sekitar 12 juta setengah Nah jadi Seperti itulah Ini satu kandeng Hampir sama semua Jadi beda tipis 11-12 saja Nah Kalau kita yang ke 11 ini Ini kalau untuk Jantannya Ya kalau Kawan-kawan Punya Dana Sekisaran Di angka 12 juta Mungkin bisa Nyari yang jenis Seperti ini Yang tipenya Begini Dan Untuk Indukannya Pun Ya kisaran Harga Di angka 7 juta Sampai Ke 7 Setengah Juta ya Kalau yang Di sebelah sini Ini sama Dengan yang Situ 5 juta Lebih Ada harga Yang lebih Kelas lagi Di sana Itu nanti Kita Lihat ya Ini baru-baru Beranak Jadi Kawan-kawan punya Dana 6 juta Ke 7 juta Sudah bisa dapat Induk Bawa anak 2 Sudah ngaji-ngaji Ini teksel Ini kisaran Harga Di 4,5 juta Ke 5 juta Ini pejantan Ya mungkin Kisaran harga Sekitar 15 juta Kalau yang ini Ini jantan ya Nah ini Nah ini Jadi Kalau kawan-kawan Punya Dana Sekitaran 5,6,7,8 juta Boleh pilih Jadi variasi Ada yang 5 juta 6 juta 7 juta 8 juta Tergantung Besar-kecil ya Kalau seperti ini Mau nih 10 juta Oke kita langsung Nyeberang Ke sana Untuk membahas Yang sana Ini sama ya Sama yang ini Sama Sekisaran Di angka Ya Tengok size-nya lah Ada yang 3 juta 3,5 4 juta 4,5 Tapi tidak Sampai 5 juta Oke Kita sudah Di kandang Berikutnya Nah ini Kelas ya Kawan Ini kebetulan Indukannya Merino Karena ini Kita pangkas Tapi Cross Texel Nah jadi Ini anaknya Merino Asli Dan ini Pejantan Ini kelas ya Mungkin kan kawan Kalau punya Dana Di angka 15 juta Kita Kasih Lepas Sini Nah ini Nampak ya Bayangannya Kalau kelas Kakinya Besar-besar Kupingnya Lumayan Panjang Layar panjang Bagus lah Pokoknya Dan Kalau kita Kesini Ini ada Pejantan Disini Ini Rekod juga Mungkin Kalau kawan-kawan Punya Dana Di 20 jutaan Bisa Melihat Jantan Ini Siapa Tau Sur Nah Kalau yang Di Sekitar Sini Itu Sama Kayak Yang Disana Cross Teksel Dan Merino Kalau ini Dia Harganya Sekitar 6 jutaan Lah Ini Pejantan Ya kan Kawan Ini Harganya Kisaran 25 juta Ini Ini Di Angka 25 juta Kawan-kawan Bisa Cek Kemari Oke Dan Harga Tidak Tetap Bisa Berubah Karena Disini Dirawat Kenapa Kok Nangis Darah Kejabat Apa Disini Ada Lembu-lembu Kita Tidak Bahas Lembunya Disini Namun Kalau Kawan-kawan Mau Tau Harganya Disini Harga Jantan Seperti Ini Kira-kira Bobot Hidup 800 Kilo Ini Harga 35 jutaan Jadi Kita Ke Kandang Yang Mana Kita Bilang Ini Domba Sultan Nih Nah Jadi Ini Saya Tidak Memberikan Harga Dari Diri Saya Ini Memberikan Harga Dari Sesuai Tawaran Orang Diam Dulu Jadi Kita Akan Pasang Harga Disini Bukan Dari Saya Tapi Dari Penawarannya Orang Disini Ada Domba Yang Seperti Kawan Lihat Ini Betina Nah Ini Sudah Pernah Ada Yang Menawar 29 Juta Dibayar Orang Tapi Kita Tidak Lepas Ini 29 Juta Sudah Ada Yang Nawar Nah Disini Kawan-kawan Bisa Lihat Nah Ini Kawan-kawan Bisa Lihat Yang Ini Dan Yang Itu Ini Sepasang Sudah Ada Yang Pernah Menawar Dua Ekor Ini 50 Juta Tidak Kita Lepas Dua Ekor Ini Itu Kisaran Satu Bulan Setengah Yang Lalu Bukan Sekarang Ini Itu Ada Yang Menawar Orang Sudah Melihat Kemari Dan Sudah Sampai Ngobrol Panjang Lebar Kita Untuk Merayu Kita Agar Melepaskan Domba Ini Senilai 50 Juta Ini Dua Ekor Nah Jadi Ada Lagi Satu Lagi Nah Yang Ini Sudah Ada Yang Nawar 18 Juta Kita Juga Tidak Lepas Jadi Kita Harganya Tidak Pasang Tarif Disini Karena Memang Harga Tergantung Dari Bahan Yang Kita Pilih Kalau Dia Berkualitas Harga Juga Harus Berkualitas Barang Harga Itu Sudah Diposisikan Tuh Kan Kawan Yang Itu Dengan Yang Itu 50 Juta Sudah Ada Yang Nawar Tidak Kita Lepas Nanti Takutnya Datang Pula Nawar Kira 50 Juta Ini 29 Juta Satu Ekor Ini Tidak Kita Lepas Ini Ada Yang Beranak Baru Pertama Kali Beranak Ini Oke 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 Lahan Kawan Karena Sudah Waktu Menjelang Maghrib Juga Sebentar Lagi Saya Akhir Videonya Semoga Kawan Kawan Tahu Tentang Spill Harga Ini Dan Ini Mungkin Tidak Apa Ya Tidak Semua Sama Harga Di Wilayah Pasti Masing-masing Wilayah Memiliki Pasang Harga Yang Berbeda Tapi Tetap Saja Harga Sesuai Kualitas Dan Sesuai Dengan Barang Yang Dipilih Kalau Dia Lebih Bermerek Lebih Berkelas Pasti Lebih Mahal Oke Lahan Kawan Gitu Saja Salam Peternakan Dari Saya Nanti Kalau Ada Yang Kurang Jelas Mohon Ditanyakan Saja Dari Kolom Komentar Apabila Saya Ada Kesalahan Kata Saya Mohon Maaf Dan Apabila Ada Sepil Video Yang Kurang Jelas Boleh Nanti Diterangkan Di kolom Komentar Nanti Saya Jawab Saya Tunjukkan Yang Mana Yang Kurang Jelas Oke Kan Kawan Gitu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh